Di cerita sebelumnya, Jamie Reyes mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan dirinya dimana di saat ini Scarab Blue Beetle telah terintegrasi dengan dirinya Dia pun harus terpaksa menghadapi Burncraser dan Brutale meskipun Scarab merekomendasikan opsi mematikan tetapi Jamie Reyes tidak ingin membunuh siapapun Jamie pun bergegas menyelamatkan Peko, sahabatnya dan ketika berhadapan dengan Brotherhood of Evil mereka menyangka Blue Beetle adalah orang kiriman dari La Dama dan ternyata semua orang menginginkan ransel yang dibawa Jamie di saat Brotherhood menanyakan keberadaannya Blue Beetle pun meraih Peko dan meluncur terbang meninggalkan mereka sementara itu di Casa Cardenas, Brenda sedang bertanya-tanya dimana Jamie dan Peko berada yang kemudian pasukan keamanan Tia Emperor pun menghampirinya menegaskan bahwa ada ancaman yang mendekati mereka yang ternyata itu adalah Blue Beetle sendiri yang datang ke tempat acara bersama Peko yang kebingungan para bodyguard bersenjata Tia Emperor ini pun menembakkan tembakan peringatan Blue Beetle pun ya terpaksa menurunkan Peko nah disaat dia mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya namun Scarab tidak akan mengizinkannya untuk mengungkapkan identitasnya setelah dia memuntahkan cairan yang berwarna hijau dan mengenai sepatunya Tia yang mahal itu para keamanan pun memutuskan untuk melepaskan tembakan Scarab pun meluarkan robot kumbang yang tidak mematikan sesuai dengan perintah Jamie Wayes Jamie yang merasa bersalah pun kemudian mencoba bergerak ke arah Tia untuk meminta maaf tetapi Brenda salah paham dengan situasi seperti itu apa yang dilakukan si Jamie Wayes yang merurutnya adalah penyerang dan melompat di antara mereka menyuruhnya untuk dapat menjauh si Blue Beetle pun kemudian lepas landas dia pun terbang bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi nah di akhir cerita itu kita melihat di sektor 2809 The Rich menerima kabar bahwa Scarab yang tadinya hilang telah kembali online ya aktif dan terlihat di sektor 2814 dan mereka pun selanjutnya berangkat menuju ke bumi untuk menjemputnya apa yang akan terjadi selanjutnya? ya inilah ulasan cerita video komik Blue Beetle Volume 8 edisi yang selanjutnya semoga kalian masih mengikuti cerita yang keren ini seperti biasa mari dukung channel DC Indonesia ini dengan menekan tombol subscribe-nya dan terima kasih bagi yang sudah kalian luar biasa kali ini kita berada di komik Blue Beetle Volume 8 edisi ketiga dengan judul Metamorphosis Conclusion dirilis pada tanggal 16 November tahun 2011 berjumlah sebanyak 22 halaman ditulis oleh Tony Bedard dan digambar oleh Eiji Guerra oke langsung saja kita masuk ke ceritanya let's go di rumahnya si Jamie Reyes kedua orang tuanya itu si ayah yang bernama Alberto Reyes dan ibu yang bernama Bianca Reyes sedang menelpon teman putra mereka siapa lagi kalau bukan Peco Teco yang bertanya tentang Jamie Reyes saat ini belum pulang ke rumah semenjak si Peco itu pergi bersamanya dan kembali menghubungi orang tuanya di saat ini Peco yang masih berada di kediaman Brenda menjelaskan kepada ibunya si Reyes bagaimana awalnya itu mereka sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba dia kehilangan Jamie Reyes di saat itu ada beberapa orang aneh yang menyerang kendaraannya hingga menjadi hancur dan bertepatan di saat itu juga di Paris, Brotherhood of Evil berkumpul dan melalui pernyataannya Fobia dia menjelaskan kepada sosok misterius bahwa artefak yang mereka cari telah gagal untuk mereka temukan sosok itu ya memarahi mereka yang menjelaskan bahwa ada seorang pemuda yang membawa kabur tas mereka dan kemudian ada sosok lain yang mengenakan armor berwarna biru nah inilah dia sebenarnya sosok yang mengenakan armor berwarna biru itu ya dialah Blue Beetle Blue Beetle versinya si Jamie Reyes yang sekarang ini sedang terbang mengudara menjelaskan bahwa dia sebenarnya tadi ingin berkunjung ke rumah Brenda acara ultahnya dimana juga di saat ini dia sedang berkomunikasi dengan Scarab yang menjelaskan bahwa Jamie Reyes adalah inang tubuhnya yang digunakan Scarab yang bernama Kajida ketika dia mendarat ada dua anjing tuh yang menggonggong nah kemudian gonggongannya itu membuat Scarab si Kajida ini mengeluarkan senjata Scarab sehingga reaksinya itu membuat kedua anjing yang menggonggong tadi menjadi terhenti akan raungan gonggongannya kemudian dia pun berjalan melalui jendela sebuah perumahan dia melihat cerminannya yang berbentuk monster serangga ya si Jamie Reyes pun menjadi terkejut melihat bentuknya yang seperti itu meminta si Kajida untuk melepaskan kostumnya menyadari dia tidak mungkin tampil ke permukaan dengan bentuk yang seperti ini Kajida pun menerima permohonan inangnya kembali ke Casa Cardenas acara ultah Brenda ini telah selesai walaupun ya tidak seperti yang dia harapkan terlebih lagi Jamie Reyes tidak datang ke acaranya ini bibinya yang bernama Tia Emperor alias si Ladama kemudian menghampirinya menyemangati si Brenda meskipun temannya tidak muncul yang penting acara ini telah selesai yang kemudian Brenda melihat anggota Ladama bahwa tidak bersama polisi tantenya itu pun kemudian menjelaskan bahwa ya polisi sekarang ini sedang mencari kemana si Jamie Reyes yang telah menghilang si Brenda pun menjadi tersanjung dengan bibinya itu setelah mereka berpulukan seorang anggota dari Ladama memberitahunya bahwa ada sesuatu yang sedang ingin dibicarakan ya si bibinya si Brenda ini menyatakan kepada keponaannya itu bahwa dia harus meninggalkan Brenda karena ada urusan dengan rekan bisnisnya ya sebenarnya itu adalah sebuah alibi yang kemudian dia pun juga mengatakan jika ada kabar terbaru dari Jamie Reyes dia langsung akan memberitahu kepada Brenda nah disaat dia meninggalkan si Brenda anggotanya tadi itu kemudian memastikan kepada bosnya itu bahwa mereka sebenarnya itu kan tidak sedang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan itu dipastikan sendiri oleh Ladama tidak lama kemudian mereka pun pergi ke sebuah rumah yang berada di dalam hutan yang tidak jauh dari kediaman mereka yang dimana rumah itu dalam pengjagaan yang ketat dia bertanya tentang keadaan brutali dan yang lainnya yang diketahui ternyata mendapatkan keadaan yang luka berat kedua anggotanya itu si brutali dan bonecrasher sedang dalam keadaan yang dirawat oleh pihak medis si damai ini pun bertanya tentang pekerjaan mereka dengan keadaan yang kritis brutali pun menjelaskan bahwa dia sedang mengejar seorang pemuda yang membawa tas sebelumnya dan tak lama kemudian muncul pula di sosok aneh yang mengenakan kostum berwarna biru yang kemudian membuat mereka menjadi seperti ini ya mereka berdua diserang oleh sosok yang berkostum berwarna biru tadi mendengar penjelasan itu wajah si Ladama pun menjadi cemburut dia bergumam dengan istilah pemuda biru yang seingatnya pernah dia jumpai dan yang penting saat ini dia kemudian memutuskan untuk mencari tahu siapa sosok pemuda kumbang biru itu nah sebelum orang lain pula yang menemukannya di halaman selanjutnya di luar bumi kendaraan pesawat alien sukarab kajikai yang dikomandoi oleh lucreza sedang perjalanan menuju ke bumi dan sementar lagi akan mendarat kajikai pun menjelaskan kepada lucreza bahwa titik lokasi keberadaannya si kajida ini masih dia lacak dan ketika dia menemukannya lucreza pun kemudian memintanya untuk membunuhnya saja tapi baru saja si pemimpin berkata demikian ternyata skarab kajikai ini telah menemukan lokasi jamie reyes yang sedang mengenakan kostum skarab kajida tapi tidak ada kontak untuk mereka sesama skarab karena kajida sedang menggunakan tubuh seorang manusia kajikai pun berkomentar bahwa dia akan bertemu dengan kajida tidak lama lagi berpindah ke jamie reyes yang sekarang menjadi blue beetle yang sekarang ini berada di luar rumahnya si jamie reyes ini berkomunikasi dengan skarab kajida memohon kepadanya untuk agar terlepaskan dari kostum itu dan tidak mungkinlah dengan tampilan kostum serangga ini dia bisa bertemu dengan kedua orang tuanya lagi pula sudah pasti kedua orang tuanya itu sudah mengkhawatirkannya karena dia sudah menghilang begitu juga dengan adik perempuannya yang menangisi dirinya yang belum pulang ke rumah ternyata di dalam rumahnya ibunya bianca reyes sedang menelepon ladama menegaskan kepada wanita itu bahwa sebelumnya dia sudah melarang putranya untuk tidak pergi ke rumahnya si ladama terlebih lagi dia mengetahui bahwa ladama adalah seorang mafia panggilan pun terputus tut 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 nah ketika ayah jamie reyes mengambil ponsel dan memutuskan panggilannya sementara itu bibinya brenda ini kemudian memastikan kepada asistennya apakah mungkin jamie reyes yang telah membawa artefak skarab miliknya itu kecurigaannya itu kemudian tiba-tiba dia melampiaskan anggotanya itu yang ditamparnya yang mengatakan kepadanya bahwa mungkin ibunya si reyes ini terlibat dalam hal ini padahal kan menurutnya sekarang ini jamie reyes belum pulang ke rumah orang tuanya kemudian dia pun merenungkan sejenak nih mengecewakan apa yang dilakukan oleh kedua anak buahnya itu untuk mengambil skarab yang telah ditugaskannya sebelumnya yang sekarang ini skarab itu entah hilang kemana padahal item blue battle itu sangat unik baginya dan sekarang dia harus mencari anak laki-laki yang dimaksud oleh keterangan dari kedua orang anggotanya ladama pun kemudian menghampiri anggotanya yang lain yang sekarang yaitu si koyot memintanya untuk membantunya dia menggores tubuh si koyot ini hingga tewas dengan sambil membaca mantra sihirnya pada darah koyot yang berceceran di lantai lalu kemudian terpancarkanlah sebuah gambar dari tampilan blue battle ladama pun kemudian berkata ha disana kau rupanya di halaman selanjutnya beralih ke blue battle saat ini dia masih bingung apakah dia memberanikan diri untuk masuk ke rumah apa tidak program skarab yang ada di armornya si kajida kemudian menyuruhnya si reyes ini untuk mengepal tangannya saja dan disaat dia akan mengepalkan tangannya aliran listrik bercahaya pun dia juga berteriak hal ini dapat dirasakan juga oleh kajika yang berada di kapal skarabnya yang ada di luar angkasa sedangkan di dalam rumah kedua orang tuanya si jemmy reyes semakin panik kemana putranya itu menghilang sampai sekarang tidak mereka temukan kabar dari anaknya itu atau siapapun sajalah yang kenal dengan putranya itu untuk memberitahu dimana posisi putra mereka tersebut dan ketika itu juga adik perempuannya si reyes ini yang bernama milagro reyes mendengar suara teriakan si reyes tadi yang ada di belakang rumah yang membuat kedua orang tuanya pun untuk mencari tahu tuh siapa orang yang berada di belakang rumahnya ternyata memang benar teman-teman teriakan tadi itu adalah teriakannya si blue battle yang itu adalah proses perubahan kembalinya menjadi manusia normal setelah melakukan kepalan tangannya itu dia pun berubah kembali menjadi sosok jemmy reyes yang hanya bertelanjang dada sedangkan di kapal skarab aliennya si kajikai merasakan getaran perubahan mereka mencari tahu tuh apa sebenarnya yang terjadi dan tepat di saat itu orang tuanya si jemmy reyes pun akhirnya keluar rumah sambil membawa senjata shotgun bertanya siapa orang itu yang ternyata itu adalah putra mereka sendiri jemmy reyes nah di saat mereka berpelukan kita melihat di punggungnya si reyes ini masih menempel skarab alien berwarna biru berpindah ke paris kembali ke brotherhood of evil yang akhirnya terungkap sosok misterius yang di awal cerita di edisi ini dimulai yang berbicara dengan phobia plasmus dan warp adalah si silverback dia berbicara dengan mereka semua bahwa dengan kegagalan yang mereka lakukan sebelumnya untuk mencari skarab yang ditugaskan oleh atasan mereka dan sekarang ini atas permintaan atasan mereka kali ini dia bersama ketiga orang yang berhadapan dengannya itu akan membereskan masalah ini untuk mencari skarab yang mereka cari dan cerita ini pun bersambung jadi ada tiga kubu nih yang saling berlomba untuk mengambil skarab apa pentingnya itu ya kita belum tahu yang jelas jawabannya akan terungkap pada edisi selanjutnya sedangkan ketiga kubu tersebut adalah brotherhood of evil ladama dan crony dan kajikai skarab the rich yang bersama lu kreza mereka semua inilah yang ketiga tim kubu ini berlomba untuk menemukan blue beetle dan siapakah diantara mereka yang paling duluan menemukan skarab blue beetle semua orang sekarang membutuhkan skarab blue beetle bagaimana nasib jemmy reyes? ayo temukan jawabannya di edisi cerita selanjutnya linknya ini aku tautkan di dalam deskripsi tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik ini bagikan jika berkenan sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe kalian luar biasa jaga kesehatan teman-teman semua tetap selalu berpikiran positif dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia see you next time and bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax